Intro Guys, pasti kalian sudah sering mendengar akan yang namanya tren di dunia bisnis kan? Baik kuliner, fashion, mobil, gadget, dan juga trading forex tidak terlepas dari yang namanya tren. Tren ini bisa kita jadikan salah satu indikasi, ataupun alat analisa yang jelas bisa membantu menambah kemungkinan kesuksesan trading kita guys. Halo Gensmart Indonesia, selamat datang kembali di channel EdwinPay. Di video ini, saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan cukup 5 menit saja akan manfaat menggunakan garis tren di dunia trading forex. Dan juga tidak lupa, akan saya bagikan juga tips bagaimana cara menggambar garis tren dengan tepat. Tapi sebelum ke pokok pembahasan garis tren, saya berharap agar Anda bisa membaca impuls dan koreksi grafik terlebih dahulu guys, karena ilmu ini saling berhubungan. Untuk video tentang impuls dan koreksi, sudah saya buat di video terbisa ya guys, yaitu video belajar forex 5 menit part 1. Bisa dicek dan dibelajari dulu agar belajar garis tren lebih maksimal guys. Link ada di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, langsung saja guys, kita mulai belajar forex 5 menitnya. Di sini sudah saya persiapkan contoh grafik Australian Dollar dan US Dollar, yang bisa jadi contoh yang bagus bagi kalian semua. Kebanyakan orang, waktu lihat grafik seperti ini, akan selalu bilang trennya lagi naik nih. Lihat aja, grafiknya kan naik terus gitu. Memang bener sih, grafiknya ini naik terus. Akan tetapi kalau kita lanjutkan grafiknya, ternyata hasilnya berbalik arah lho. Coba anda bayangkan, kalau kita trading berharap harga naik, sudah pasti merugi nih, atau alias gagal tradingnya. Akan tetapi hasilnya akan jauh berbeda guys, kalau kalian praktekkan garis tren. Oke, kita langsung saja praktekkan balik ke awal lagi ya. Kali ini kita akan gunakan garis tren. Nah, seperti ini gambar garis trennya. Cara gambarnya akan saya jelaskan setelah ini, jadi tetap stay tune ya guys. Dari garis tren ini, kita bisa tahu dan mendapat peringatan, kalau sebenarnya ini grafik berkemungkinan besar akan berbalik arah. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman trading, jika grafik sudah keluar dari garis tren guys, apalagi sudah keluar 5-10 candle seperti ini, kalau keluarnya cuma 1 candle aja sih memang tidak bisa membuktikan apa-apa. Tapi kalau sudah 5-10 candle, ya artinya tren sudah tidak valid, dan akan membentuk tren yang baru atau bisa juga berbalik arah. Gimana? Garis tren kelihatannya cukup simpel bukan? Tapi sangat berguna. Oke lanjut. Sekarang gimana cara gambarnya? Pertama, akan saya beri nama ini titik ABCD saja dulu ya. Ntar boleh kalian ganti-ganti namanya, yang penting ada patokannya dulu. Jadi, kalau kalian ingin menggambar garis tren yang baik dan tepat itu, harus minimal terbentuk titik ABCD dulu. Yaitu AB adalah impuls, BC adalah koreksi, dan JD merupakan impuls lagi. Contoh ilustrasi kali ini adalah gambar tren naik. Jadi, gambar garisnya di sebelah bawah ya. Kalau tren turun, garisnya dimulai dari atas. Gambar garis tren dimulai dari titik A, lalu ditarik ke arah titik C seperti ini. Dan garis tren sudah terbentuk guys. Tapi ini jika grafik hanya sampai ABCD saja. Tapi apa jadinya kalau grafik tidak selesai hanya di ABCD, tapi ada tambahan lagi? Misal ABCD, EF, dan seterusnya. Ya, sesuaikan ikutin saja. Jadi, dimajuin saja. Titik A dimajuin ke titik C. Sedangkan titik C dimajuin ke titik E, dan seterusnya. Lalu, kalau trendline diaplikasikan ke grafik aktual, untuk rencana trading gimana nih jadinya? Oke, sekarang langsung masuk saja ke grafik aktual, monster link, yen ya. Grafik ini sudah terbentuk nih ABCD. Akan tetapi masih ada kemungkinan untuk ABCD, EF. Untuk saat ini, kita tarik dulu garis trennya seperti ini. Lalu kita menunggu harga untuk keluar dari tren, baru masuk dalam trading. Jadi kira-kira rencananya seperti ini nih. Kita akan tunggu sampai harga keluar dari tren, dan terbentuk 4-6 candle baru. Lalu, saya akan pakai strategi Fibonacci 61,8% dan juga breakout. Maksud dari strategi saya itu seperti ini guys. Jadi setelah keluar trendline grafiknya, kita tunggu lagi sampai harga melakukan koreksi, dan menyentuh Fibonacci koreksi 61,8%. Lalu, menunggu breakout dari pola koreksi di Fibonacci tersebut. Baru kita masuk trading dengan stop loss sedikit di atas titik F, dan take profit di daerah sekitar support resistance, atau Fibonacci extension 1.2. Ini adalah stop loss dan take profit basic guys. Tentu saja bisa disesuaikan kalau kalian sudah lebih expert di dunia trading forex. Nah, jadi itulah guys manfaat garis tren di dunia trading forex. Salah satu jenis analisa pendamping yang sering saya gunakan, dan banyak digunakan trader-trader lainnya juga. Dan saya sarankan untuk digunakan juga bagi kalian yang ingin masuk di dunia trading forex. Sekian video kali ini. Semoga video belajar forex 5 menit ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di episode belajar forex 5 menit selanjutnya. Terima kasih telah menonton!